Namun begitu tetap masyarakat di Ipoh untuk juga mengunduh aplikasi. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Proses penjualan BBM jenis karta lain di SPBU Jalan Ahmadiyani, Kota Tasikmalaya. Menurut seorang petugas Yuyu, sejauh ini tidak terpengaruh dengan adanya rencana pemerintah menerapkan aplikasi MyPertamina. Ini memang menurut petugas sehari-harinya selalu ramai seperti ini. Sebagian besar konsumennya adalah pengendara roda dua. Terima kasih telah menonton. Jadi sejauh ini masyarakat biasa-biasa saja tidak sampai timbul kepanikan karena ternyata memang seperti ini pelayanan di SPBU tetap seperti biasa. Namun begitu tetap masyarakat di Ipoh untuk juga mengunduh aplikasi MyPertamina karena bagaimanapun nanti akan diterapkan. Demikian laporan dari SPBU Jalan Ahmadiyani. Jadi tidak usah khawatir warga yang ingin mengisi BBM silahkan seperti biasa. Tidak usah ragu dan tidak usah panik. Jadi tidak sampai terjadi panik bayi. Beli berapapun masih dilayani. Demikian barusan keterangan dari salah seorang petugas yang bernama Yuyuk.